Selamat pagi anak-anak kelas 5, puji Tuhan kita berkumpul kembali untuk belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa, Bapak Sorogawi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak kelas 5 untuk belajar firmanmu. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan ada, Tuhan berkuasa menolong kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, salam anak-anak kelas 5, kita berjumpa kembali, tetap semangat. Hari ini, Pak John mau lanjutkan pelajaran yang lalu mengenai mengapa manusia berdosa dan cara menghindarinya. Ya, manusia memang bisa berdosa dan sudah jatuh dalam dosa. Dan yang kita pelajari sekarang adalah bagaimana manusia terhindar dari dosa. Yang pertama adalah kita harus menolak keinginan-keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Misalnya, mencuri itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Lalu ada hal-hal yang lain, berkelahi, emosi itu juga tidak sesuai dengan kehendak Tuhan anak-anak. Lalu agar terhindar dari itu semua, kita juga harus yang kedua, waspada. Waspada ya. Minjil Matius berkata, pasal 26, dikatakan di sana, supaya kita berjaga-jaga dan berdoa. Ya, berjaga-jaga dan berdoa. Minjil Matius pasal 26, ayat 40-41, di sana kurang lebih menyampaikan seperti itu. Jadi, kita harus waspada anak-anak ya, berjaga-jaga dan berdoa. Yang ketiga, yang Pak John mau sampaikan, kita harus selalu membaca Alkitab. Jadi, membaca Alkitab itu seperti makan itu juga. Kita tidak boleh, tidak harus makan, terkecuali puasa ya. Terkecuali puasa, maka kita tidak makan. Tapi, seharusnya memang kita adalah, normalnya kita makan tiap hari. Kita makan tiga kali sehari, ada yang dua kali ya. Demikian juga baca firman Tuhan. Kita harus selalu membaca firman Tuhan. Supaya kita dapat kuat, bertumbuh, dan dapat menahan segala godaan-godaan si Iblis. Agar dapat, kita terhindar dari godaan Iblis. Karena Iblis memang kita tidak bisa lawan. Yang bisa melawan Iblis, hanyalah Tuhan Yesus Kristus. Yang bisa melawan Iblis, hanya kuasa Tuhan. Nah, sementara pada waktu zaman dahulu, Waktu awal-awal mula pelayanan, Tuhan Yesus juga digoda Iblis. Dia sebagai manusia pada waktu itu, Dia memakai kalimat-kalimat ada tertulis. Maksudnya firman Tuhan yang dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menahan segala godaan Iblis. Dalam Matius pasal 4 itu. Masih ingat ya? Jadi demikian anak-anak yang perlu Pak John sampaikan hari ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapak di sorga, terima kasih. Berkatilah anak-anak kelas 5. Agar mereka semakin hari, semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Dan mereka semakin memahami firmanmu. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat menikmati.